Terancam hukuman 15 tahun penjara Fadel Bajidepasra diputusin loli, kamu bisa cari yang lain. Terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Usai dirinya melakukan pengeroyokan terhadap seorang personil TNI. Aksi pengeroyokan itu dilakukan Fadel bersama duarkannya, yakni Martin dan juga Bintang. Ketiganya melakukan pengeroyokan ketika berkendara di ruas jalan Jakarta Selatan. Meski tengah menghadapi proses hukum, Fadel rupanya tidak lupa memberi kabar kepada kekasihnya, Laura Meizani Naseru Asri alias Loli. Ia pun sadar bahwa perbuatannya itu telah membuat Putri Nikita Mirzani itu malu. Sadar akan perbuatannya, Fadel pun mengaku pasra jika Loli ingin memutuskan hubungan dengannya. Aku sih tetap menjadi pacar kamu. Tapi kalau kamu udah malu sama aku, gak apa-apa sayang, putusin aku aja. Kamu bisa cari yang lain yang lebih baik dari aku, kata Fadel dalam surat yang dibagikan oleh Loli. Loli pun segera merespon surat Fadel, alih-alih ingin putus, ia justru mengaku bangga terhadap kekasihnya itu. Makasih ya udah buatin surat buat aku, lucu banget sih kamu, kata Loli. Aku bangga jadi pacar kamu, I love you more, cinta lanjutnya. Sementara saat ini, Nikita Mirzani mengaku enggan berkomentar terkait hubungan Fadel dengan putrinya. Ia hanya berpesan agar Loli dapat belajar dari pengalamannya. Saya gak mau ikut campur urusan anak saya sama pacarnya. Saya cuma bilang ke dia, kamu harus belajar dari pengalaman, kata Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!